Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Briwo ya buat konten kali ini mas Briwo mengajak kalian untuk buat isian nasi box ya ukuran 18 kayak gini nanti kita akan isi sama ayam bakar taliwang khas NTB atau lombok ya dan juga pelecing kangkung dan ini ada kacang bumbu langsung aja ini kita udah siapkan disini ada ayam kampung, biasanya mas Briwo pakai ayamnya ayam kampung ya kemudian kita marinasi dulu ini kita kasih lada lada bubuk, kemudian jeruk nipis sama garam diulat kayak gini kita sisihkan didiamkan kurang lebih 10-15 menit ya oke next, ini adalah bumbu-bumbu yang perlu kita siapkan kalian bisa cek semua di kolom deskripsi dan ayam taliwang itu salah satu ciri khasnya adalah kencur ya pemakaian kencur semua nanti di blender ya oke, langsung kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi ditumis sampai dia matang ya jadi nanti ini bumbunya mas Bri pisahin sedikit untuk pelecing kangkungnya biar kita gak dua kali kerja ya nah seperti ini kemudian kalian masukkan gula jawa gula jawa sekitar 1 sendok makan ya 1 sendok sampai 1 setengah ini sesuai selera sih ya, ditumis sampai dia harum, berubah warna dan kadar airnya menyusut ya nah seperti ini udah menyusut warnanya udah mulai berubah ya tinggal kita seasoning kasih ya garam secukupnya dan penyedap ya dan penyedap ya kaldu ayam secukupnya kalau suka nah ini nanti masih disisihkan sebagian untuk nanti kita kasih di atas pecing kangkungnya ya next kita masukkan ayam tadi ya ayam masuk diulet ya sebentar sampai dia ngeblend dengan bumbunya nanti langsung kita akan siram dengan santan disini maksudnya nanti pakai santan diambil dari setengah setengah butir kelapa yang kecil tuh ya ditambahkan air sebanyak 150 ml ya kalian peras santan segar ya nah setelah ini setelah masuk ya santan masuk itu kalian kecilkan apinya di api kecil jadi dimasaknya di api kecil aja sampai bumbunya ngeresep dan ayamnya empuk ya ini kurang lebih sekitar 20-25 menit ya apinya api kecil aja ya ditutup selesai kali dibuka jangan sampai gosong ya diungkep kayak gitu oke kita akan goreng ini kacang bumbu ya plecing itu nanti ada sambalnya ada kacang itu enak banget ini kita goreng sampai dia berwarna kecokelatan ya goreng bersama dengan kulitnya nah kalau udah kecoklatan begini tinggal kalian bisa angkat jangan sampai gosong ya kalau udah kuning kecoklatan diangkat karena nanti diangkat aja nih dia masih proses apa nanya proses pemanasan nah ini ayamnya udah udah selesai ya udah ngeresem banget bumbunya juga udah menyusut banget tinggal nanti kita akan bakar ya oke ini buat kangkungnya nanti kita pake teknik blenching ya jadi sayuran nanti kita masukkan ke air es ya supaya warnanya juga tetep utuh gak berubah jadi hitam gitu ya caranya ini air kalian didihkan kemudian kalian masukkan garam secukupnya setelah itu kalian masukkan sayurannya nah setelah masukan sayuran masuk ya sayuran masuk kita aduk-aduk sebentar ditunggu sampai dia mendidih lagi ya ditunggu sampai mendidih lagi kalau udah mendidih lagi kalian langsung angkat kalian masukkan ke apa namanya air es tadi ya air es yang udah kita siapkan jadi sayurannya mateng tapi warnanya juga gak berubah jadi warna hitam atau coklat gitu tetep utuh warnanya warna seger ya ini bisa dipakai buat sayuran sayuran macem-macem sih tekniknya namanya blenching ya oke ini udah mendidih langsung aja kita angkat nah jadi tampilnya tetep cantik nanti ya nah seperti ini tinggal nanti kita tiriskan airnya supaya ngetus ya oke kita langsung bakar ini ayam pakai bakaran apa aja bisa ya atau kalau misalnya mau di oven juga gak masalah ini maksudnya pakai bakaran manual kayak gini di grill ya ini di grill kalau bakaran arang juga lebih enak sebenarnya cuma gak mau repot kita kasih ini aja nah seperti ini kita grill untuk dapetin efek itunya aja sih efek bakarannya ya karena pada dasarnya ayamnya udah mateng ya seperti ini tinggal kalian oles-oleskan aja jadi ayam bakar taliwang ini kan terkenalnya di daerah sana lombok NTB gitu ya banyak sih masakan-masakan lombok yang bener-bener di highlight sekarang ini ya kayak sei sapi ayam taliwang kayak gini itu enak banget juga next nanti maksudnya mau buat sei sapi dan sei ayam kayaknya enak juga buat apa namanya isian nasi box nah seperti ini ya jangan lupa kalian oles-oles itu bumbu sisanya tadi supaya bener-bener ngeresep atau nge-blend dengan ayamnya kalau bisa pakainya ayam kampung ya jangan ayam potong karena rasanya beda pastinya kalau ayam kampung itu dia lebih gurih nah seperti ini sampai berubah warna ya kalau udah berubah warna tinggal kalian angkat udah simple caranya jadi tadi udah disiapkan ini ayam bakarnya kemudian tadi kita udah siapkan juga kangkungnya untuk plecingnya dan juga kita udah siapkan juga tadi goreng kacang bumbunya ya tinggal nanti kita tinggal siapkan di dalam boxnya nah udah kita angkat sebenarnya kalau misalnya kalian dapat pesanan banyak itu pakai alat yang bakaran itu lebih cepat sih nah ini buat plecing kangkungnya ya sambal tadi yang udah kita sisihkan tinggal kita kasih perasan air jeruk nipis ya seperti ini jadi seger ya ada pedes manis seger kayak gitu ya ini kita cetak nasinya di daun supaya lebih sedap ya baunya dan juga tampilannya juga lebih menarik nah seperti ini caranya setelah itu baru kita kasih kangkungnya ya nah kangkungnya warnanya tetap utuh ya warnanya cantik tetap utuh gak berubah gak hitam maksudnya baru kita kasih atasnya tadi sambal plecingnya kita kasih juga itu apa namanya kacang bumbu dan terakhir kita kasih ayam bakar taliwangnya ya untuk harga jualnya mas bre nanti kasih di share di kolom deskripsi ya kalau misalnya kalian mau tau berapa harga jualnya perkiraan atau kisarannya itu aja ya video untuk kali ini semoga menginspirasi dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel mas bre terima kasih banyak jangan lupa di subscribe di kasih like di komen juga di share dan kalau ada tombol notifikasi lonceng ya kalian klik ya supaya kalau ada video baru kalian gak boleh ketinggalan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati